assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini akan dibahas materi tentang ruang hasil kali dalam diantaranya yaitu tentang hasil kali dalam waktu dan hasil kali silam kita masuk ke dalam hasil kali dalam waktu jika U dan P adalah faktor-faktor kolom dalam ruang berdimensi 2 maka dinotasikan U.P sebagai hasil kali titik atau hasil kali skalar yang dinyatakan sebagai U1 V1 tambah U2 V2 jadi hasil kali dalam dari faktor-faktor kolom pada ruang berdimensi 2 dinyatakan sebagai U1 V1 tambah U2 V2 nah jika U dan P adalah faktor-faktor kolom dalam ruang berdimensi 3 maka hasil kali titiknya itu adalah U.P sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 nah hasil kali dalam baku untuk R2 R3 direfinisikan sebagai hasil kali skalar nah notasinya ini kurung siku U,V sama dengan U.P nah sebagai contoh jika A sama dengan 123 dan B sama dengan 12 tentukan A.B nah ini adalah faktor kolom di ruang berdimensi 3 ya nah jadi A.B ini sama dengan kan perkalian dari masing-masing elemennya A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3 1 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 2 ini sama dengan 1 tambah 4 tambah 6 jadi hasil kali titiknya adalah 11 nah jika U dan V adalah faktor-faktor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3 teta adalah sudut antara U dan V maka hasil kali titik atau hasil kali dalam Euclidian dan U ini sama dengan Dijinc Дiijinc Dijinc 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 P Jika U sama dengan 0 dan V sama dengan 0 Jadi jika ada teta di antara kedua vektor itu Maka hasil kali titiknya dinyatakan sebagai panjang U dikali panjang V dikali cos teta Nah jika U dan V adalah vektor-vektor tak 0 Maka sudut dari dua buah vektor dapat dinyatakan dengan Cos teta sama dengan Berkalian vektor A, U dengan V per panjang dari masing-masing vektor tersebut Jadi dapat dibedakan antara rumus yang ini dengan yang sebelumnya Nah sekarang kita masuk ke hasil kali silang Jika U itu berisi U1, U2, U3 dan V berisi V1, V2, V3 Ini adalah vektor-vektor dalam buang berdimensi 3 Maka hasil kali silang atau U cross V Itu adalah vektor yang didefinisikan sebagai Nah jadi kalau tadi hasil kali titik U dot V Sekarang hasil kali silang U cross V U cross V Berisi Determinan dari U2, U3, V2, V3 U1, U2, V3, U1, U2, V1, V2 Nah jadi ini gak perlu dihafal sebenarnya ya Karena kita dapat dari misalkan U nya ini berisi U1, U2 dan U3 Dan V nya itu berisi V1, V2, V3 Maka hasil kali titiknya Eh hasil kali silangnya U cross V Itu berupa vektor juga Vektor 1 kali 3 3 kali 1 juga Isinya apa? Berarti kalau untuk baris pertama Isinya adalah determinan Determinan dari siapa? Hilangkan yang baris pertama ini Berarti sisanya U2, U3 U2, U3 V2, V3 Nah tandanya dimulai dari positif Nah ganti baris, ganti tanda negatif Determinan Nah hilangkan yang baris kedua ini Nah berarti sisanya U1, U3, V1, V3 Nah begitu pun untuk baris ketiganya Baris ketiga berarti yang hilangkan U3, V3 Berarti sisa U1, U2, V1, V2 Nah ini determinan ya Ini determinan Jadi hasilnya Untuk perkalian titik hasilnya berupa skalar Sementara untuk hasil kali silang Hasilnya nanti juga berupa vektor Nah contohnya Carilah U cross V Dimana U nya itu adalah 1, 2, min 2 Dan V nya 3, 0, 1 Berarti U nya 1, 2, min 2 Dan V nya adalah 3, 0, 1 Maka U cross V Ini sama dengan Ini isinya determinan Dimulai dari plus Hilangkan 1 dan 3 nya Berarti 2, min 2, 0, 1 Nah koma min lagi Berarti baris Hilangkan 2 dan 0 Bisa 1, min 2, 3, 1 Plus determinan Hilangkan min 2 dan 1 Di 1, 2, 3, 0 Nah sehingga hasilnya adalah 2 dikurang 0 Ini 2 Min 1 dikurang min 6 Berarti 1 dikurang min 6 7 berarti min 7 0 dikurang 6 Min 6 Berarti hasilnya 2, min 7, min 6 Ini untuk U cross V Nah Di sekian dulu Pembahasan untuk video kali ini Yaitu tentang hasil kali baku U dot V Dan hasil kali silang U cross V Ingat Kalau U dot V Atau hasil kali titik Yaitu hasilnya berupa skalar Nantinya Sementara untuk hasil kali silang Ini hasilnya berupa vektor Nah Sebagai latihan Ini silakan Dicoba Kerjakan dulu Soal nomor 1, 2, dan 3 Nah nanti akan kita bahas Di pertemuan secara langsung Nantinya Baik Cukup sekian dulu Video pengelajaran tentang Hasil kali titik Dan hasil kali silang Mohon maaf Apabila ada salah Semoga bermanfaat Video pengelajaran kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!